Hai halo kawan-kawan selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel betul speaker ini terima kasih pada kesempatan kali ini pada video kali ini disini kita akan memperbaiki sebuah tws e7s kawan-kawan yang mana kondisi e7s ini kondisinya sebelah nggak hidup dan kita akan coba keluarkan disini TWS nya dan seperti inilah tampilan dari kotaknya kawan-kawan dan disini agak sedikit simpel dan kita coba lepaskan di sini nah disini sudah kita keluarkan dan sudah nampak untuk pengisian powerbank nya dan juga kedua dari TWS ini nah disini kita sudah keluarkan dan kita akan cek di sini ada terdapat kabel casenya dan juga untuk manual petunjuknya dan kita akan sambungkan pada powerbank pengisiannya nih nah disini saat kita sudah cas lampu merahnya disini keduanya menyala nah disini kita coba sambil cas Apakah nanti TWS ini bisa menyimpan atau bisa menyala dan sini sebelahnya langsung lampunya warna biru nah biasanya ini menandakan kondisi baterainya sudah full nah sebelahnya disini masih dalam mengecas warna merah nah disini sudah mati kembali lampu birunya tadi kawan-kawan Nah kita akan coba on kan disini kita akan hidupkan dan sudah kita lepaskan dari pengisiannya disini nah saat kita tekan sini tombol powernya kita dan model TWS ini belum touchscreen kan kawan dan masih model tombol sehingga harus kita tekan kuat sampai betul-betul eh tombolnya tekan nah disini sudah kita coba tekan tetapi TWS ini tidak mau menyala Nah kita akan coba bongkar sini kita akan periksa bagian baterainya nah buat kawan-kawan sebelum menyaksikan video ini sampai selesai boleh silakan tekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru nah disini sudah nampak bagian rangkaian papan PCB nya dan kita copot disini dan sudah nampak bagian baterai ini nah jadi baterainya ini sudah kita cek di sini sekilas bahwa baterai ini saat kita tekan sini tidak ada tanda-tanda gembung atau bocor kan kawan nah jadi sini kita agak sulit untuk menentukan dari segi fisiknya Nah kita akan ukur kondisi tegangannya apakah ada menyimpan nah disini kita akan cek tegangan pada baterai ini dan kita akan ukur nah jadi baterainya disini 3,6 volt kawan-kawan untuk penyimpanannya tetap bisa di charge dia tidak mau lagi nah jadi kemungkinan disini baterai ini sudah mentok tidak bisa di charge kawan-kawan dan kita coba on kan disini kita tekan tombolnya nah disini sudah saat kita tekan tombol ini eh TWS ini tidak bisa menyala nah jadi disini sudah kita pastikan bahwa baterai ini sudah mentok tidak bisa ngisi lagi lewat dari 3,6 volt dia langsung tidak bisa nyimpan atau tidak bisa di charge nah kita akan coba lepaskan sini baterai ini nah kita akan coba ganti disini sudah kita sediakan untuk penggantinya nah jadi TWS untuk baterai TWS ini kita pastikan bahwa eh sudah bermasalah kan kawan dan kita akan coba mengganti apakah nanti saat kita ganti bisa mengisi baterainya dan bisa menyala TWS ini nah kita pastikan terlebih dahulu sebelum mengganti baterainya untuk positif dan negatif dari baterainya supaya disini kan tidak ada tanda-tanda untuk positif negatifnya kita akan tandai disini lewat hasil pengukuran kita disini nah disini tegangannya 3,9 volt dan kita pastikan tadi positifnya sebelah sini kan kawan nah jadi kita ingat disini bagian sebelah kiri positif dan sebelah kanan kita negatif nah kita lepaskan sini nah untuk baterai ini bisa kawan-kawan untuk mencari atau mau mengganti untuk membelinya bisa cek di toko online dan disitu ada lengkap untuk harganya mungkin sekitar Rp15.000 kawan-kawan dan untuk untuk baterainya nah disini kita pastikan sudah tepat dan tidak salah posisi negatif dan positifnya nah disini sudah kita sambungkan kawan-kawan dan selanjutnya kita akan rapikan kembali kita akan pasang nah disini kita akan tutup nah disini kita akan susun kembali dan kita sudah pasang dan kita tinggal tutup di sini nah kita pastikan untuk tombol ini tepat dengan untuk pin yang dari luar ini kawan-kawan saat kita tekan nanti tombolnya bisa berfungsi nah kita akan coba sambungkan disini nah disini sudah sedang kita charge nah kita kita akan coba tunggu disini kawan-kawan apakah nanti saat di charge nanti bisa menyala nah kita coba charge ulang disini nah disini saat kita charge untuk lampu merahnya disini sudah menyala dengan stabil dan tidak langsung berganti menjadi warna biru nah itu menandakan prosesnya sudah berjalan untuk pengecasannya nah jadi disini sudah bisa mengecas baterai nih dan kemungkinan disini sudah bisa menyala tws yang mati sebelah tadi dan kita coba cek disini sudah stabil pengecasannya nah kita coba angkat dan kita akan koneksikan kawan-kawan pada sebuah HP Android supaya kita cari disini kode bluetoothnya nah disini sudah muncul e7s nah kita langsung sambungkan nah disini kita komprimasikan kawan-kawan dan sudah tersambung langsung disini nah disini sudah berhasil tersambung untuk koneksi bluetoothnya di HP Android ini dan kita coba putar satu lagu disini lewat aplikasi YouTube supaya kita tes hasil suaranya kan kawan nah jadi buat kawan-kawan eh disini sudah kita coba dan suaranya juga disini sangat nyaring nah disini sudah kita cek untuk tombolnya juga disini berfungsi dengan normal kita cek juga di sebelahnya nah disini sudah bisa berfungsi kembali tws ini kan kawan nah jadi buat kawan-kawan semoga bermanfaat video ini jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan selalu update mendapat notifikasi saat kita upload video terbaru dan disini tadi kita sudah mengganti baterainya ah disini sudah kita tunjukkan untuk baterai yang sudah kita coba tadi nah disini sudah kita tes kawan-kawan dan sudah mantap Hai Nah jadi semoga bermanfaat video ini kan kan sampai sini dulu cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati